Intro Mobil minibas ini terpaksa putar balik setiba di pintu gerbang objek wisata alam mandi angin geosite Tahura Sultan Adam Kabupaten Banjar minggu kemarin. Pasalnya saat mereka hendak berwisata atau bertamasi akhir pekan, pihak pengelola masih menutup objek wisata Tahura untuk umum selama pandemi COVID-19 terjadi. Penutupan objek wisata alam di Tahura oleh pihak pengelola sudah berlangsung selama 5 bulan, yakni sejak Maret lalu, bersamaan dengan pandemi COVID-19. Ironisnya beberapa objek wisata yang ada di sekitar Tahura, seperti Kirampark dan Waduk Riam Kanan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, sudah banyak yang dibuka kembali untuk umum. Lamanya penutupan Tahura oleh pihak pengelola, dampaknya sangat dirasakan para pemilik warung wisata yang berada di kawasan Tahura, seperti Junaidi dan Rosida. Mereka berharap Tahura kembali dibuka untuk umum, karena selama 5 bulan ini mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi. Sementara itu, objek wisata lainnya di sekitar Tahura, seperti Kirampark, Gunung Mawar, dan Seikembang Riam Kanan, sudah dibuka untuk umum. Jadi kalau bisa ya tolong aja dibuka juga. Kesian masyarakat, dari penghasilan sudah berapa bulan ya, sekitar 5 bulan. Orang-orang hendak kegiatan nggak ada bisa, kayak anak-anak wapala, macam-macam. Kemarin aja rescue ada anak buah lun lewat Ong Bangka, mobil mau ngambil ke sini aja kan dibolehkan. Kesian orang berjalan, sekitar 30 kayak rescue, Bob. Kalau bisa ya dibuka kembali, kayak biasanya kayak dikiram. Kalau lihat di situ, ya tiap malam minggu, hari minggu, dangdutan, banyak orang berjubah di situ. Masalah protokol kesehatan ya sama aja, pajajuan di sini cuma kalau bisa ya dibuka ya. Mudah-mudahan dibuka cepat, soalnya kadang ada lagi usaha lain daripada di Tahura. Selama ini dikasih anak aja untuk makan, karena ada sama sekali penghasilan sendiri. Mudah-mudahan di sini dibuka. Supaya bisa berusaha untuk sehari-hari untuk makan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kausal Fatima Tuz Zahra yang dihubungi melalui WA membenarkan ditutupnya Tahura selama pandemi COVID-19 sejak Maret lalu. Alasan lain ditutupnya Tahura karena bersamaan musim kemarau. Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Tahura. Namun menurut Fatima Tuz Zahra, sewaktu-waktu Tahura bisa dibuka kembali, asalkan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat agar tidak ada lagi jatuh korban akibat COVID-19. Dari objek wisata Tahura Mandi Angin, Kabupaten Banjar, reporter Banuapos TV, BBN melaporkan.